Sales menurun Sales menurun kalau gak ada kargo pants Warna apa? Ijo Army Ijo Army Hitam, hitam Aduh, siapa BCA Sip3 tuh ada, sip3 tuh Kita kasih solusi Gak kayak gitu, bro Ah, itu dia Masa pengusaha mau bangun istilahnya bisnis Masa gak ada kerikilnya kalau coffee shop ya? Ah, itu dia Itu pasti gak laku ya Gak lakulah Itu, aduh, sorry Red flag itu Sastra Silalahi Kalau sekarang S-nya bukan Silalahi Eh, tapi Solusi Jujur gue nontonin banget Serius, mas Ini kan kata orang-orang kan program radikal Masa lo nonton sebagai agama bukan muslim Ah, itu dia Pokoknya kasih solusi di dada gue Gila Garuda berarti udah Eh, mas Mas Didak ada gue Didak ada Eh, lu gak percaya sih Gila, gue tadi mikir ya Keliatan pas dateng Tanya orang Gue pikir Apa lanyar Gue mau negor Tapi Nanyanya tuh kayak Bentar, ini apakah bagian dari skena? Bawa Apa namanya? ID card ID card Bener-bener Pensi apa-apa gitu Betul Gue pikir Atau invitation Betul Dia nyiapin gimmick kunci Gila 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 Terdapat tuh mas Ada kanya kan Yang kayak gitu Emang ada? Ada Lebih ke kaskus Jangan deh Jangan deh Bentar cendolgan komennya Komennya cendolgan Jangan dah Oke, bro Mampir kesini Siap Gue butuh lo nih Ah, gimana Gimana mas Lo tuh lagi viral banget Dimana-mana Itu, itu, itu Konsultasi skena Iya Konsultasi skena Udah sembilan kan? Udah, udah sekarang sebelas Eh, gak bisa nih Gue harus Aduh, pelanggaran sih ini Pelanggaran nih Nanti aku tilang ya Iya Emang iya? Gue nontonin lo dari satu Sampai sembilan Sampai sembilan Konsultasi skena kali ini Cuman fun fact-nya mas Sekarang tuh Kan sebelas tuh Sembilan yang ada disitu Nah, itu dua-duanya Ada logo Indosier Jadi takedown Oh iya, itu bener ya? Iya Ya, katanya Apa? Si Indosier Somasi Somasi itu bener? Ya, gak tau sih Cuman, ya Daripada gimana-gimana Turunin aja lah Gitu Yang salahnya gue itu Bener-bener Dari Google Indosier Screenshot Taruh disitu Di Capcom Orang-orang kan Indo-viral Di Plesetin gitu Gak logo beneran Lalu kena somasi dong? Enggak, gak aman Tapi kan udah gue Take down Orang Indosiernya yang Minta take down? Enggak, mereka naruh Di Apa? Di berita Bener Nyampe Masuk ke Lambetura gitu Masuk media-media Gede tuh Naruh surat somasi mereka Jadi kayak Udah Sebelum ditegor Udah Diturunin aja Loh Iya, iya Faham gue Surat somasinya Ditaruh kemana-mana Iya, bener Tapi Video lu tuh ditegor gak? Enggak Tapi atas kesadaran? Atas kesadaran aja Bener Daripada dipanjangin Taunya masalah Bener Daripada gue nanti Gak bisa ketemu jirayut di lidah Iya kan? Maksudnya kayak Iya Itu orang Thailand ya? Orang Thailand Jaga relasi aja kan Oke bro Iya, iya, iya Gue butuh banyak Siap, siap Solusi dari lu Dan kasih tau ke temen-temen semua Oke, oke Terkait Bisnis-bisnis apa Yang sekiranya mungkin Ya Misalnya Kan lu sering bahas coffee shop Bener Apa jangan-jangan Mungkin coffee shop yang gak ada kerikilnya Dia demandnya akan kecil Iya, iya, iya Omsetnya turun Betul Gitu-gitu kan Kayaknya lu Pakarnya banget gitu kan Bener Iya, atau enggak mungkin Coffee shop apalagi tuh ya Selain kerikil Industrial 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 Atau Mangkrak Mangkrak Semi-semi hambalang lah Kan ada filosofinya Gue kemarin ke coffee shopnya Mario Lawalata Oke Iya, betul Unfinished Unfinished Bener Yang di jalan langsat Jakarta Selatan Bener Dekat taman ayo dia Coffee shopnya kayak ada Bulldozer salah lempar gitu kan Kayak Udah jadi coffee shop gitu kan Bener Rumah-rumah Ancur Apa ya Rumah-rumah Rumah kosong Iya, rumah-rumah kosong Tempat jurid malam gitu-gitulah Iya, iya, iya Itu kalau enggak kayak gitu Berarti jangan-jangan Sepi pengunjungnya Nanti kita bahas ya Ya, nanti kita bahas ya Tentang-tentang Iya, pokoknya behavior-behavior Customer Bener Bener, bener Kan soalnya dibutuhin juga Sama pengusaha Oh iya Contoh, misalkan pengusaha itu Misalnya mau buat bangun bisnis apa Oke Coating apa segala macam Bener Jangan-jangan kalau distro-nya dia itu Enggak jualan kargo pants Betul Itu adalah penyebab utama Sedikitnya omset Eh itu Sales menurun Sales menurun Kalau enggak ada kargo pants Warna apa? Ijo Army Ijo Army Hitam-hitam Boleh ya? Aduh Sapan BCA Sip3 tuh ada tuh Sip3 tuh Iya kan? Iya bener Dia pakai kargo hitam Terus pakai apa? Ini Jacket dealer ronda Itu Oh iya Kalau Ini Ini rame nih Fast Fast Yoi Eh, lu bawa apa? Oh enggak Ini emang tempat Ada filosofinya kita Oke Untung Anda ya Kalau misalkan Bukan Anda Betul Oh Aman Saya enggak bawa tas asus Jadi aman 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 Soalnya Gue takutnya Kangen masa itu gitu Oh Lalalalalalala Eh kan Ya Jenggotnya sih ada Memang masih ada Itu 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 Cuma Gue agak deg-degan Kalau pakai rompi Bener Temu lagi Iya Sorry Alami Alami Iya Pakai Minoxidil Nice Itu masuk proof Emang kenapa? Minoxidil kita Oh kau perlu skena Approve Approve Wah thank you Thank you banget Di olesis air panas dulu Buat ngebuka pori-pori Pori-pori Gue sama biotinnya juga Bener Biotin Menang banyak lu gamal Bro bahas dari awal ya bro Ya 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 Sebenernya lu siapa sih Kok pengamat-pengamat skena Oke Sampai akhirnya Ngomentarin coffee shop lah Betul-betul Gimana sih awalnya gimana sih Awalnya banget Iya Lu apa dari mana sih Oke jadi Aku terbentuk dari Zigot ibuku Terlalu jauh Lama Lama Ah ini mas Gue ini Dulu penyiar Announce Harusnya lu Tau gue Iyalah Jujur tau Alah emang iya Iya gue dulu di Medan Itu Kita itu patokannya itu Penyiar Jakarta Oke Jadi biar kayak Jangan terlalu Medan lah Gitu Jadi tetap logaknya Atau apanya Jadi tetap Jakarta gitu Dan jujur Refresenya gue pada saat itu Gover Andira Oh iya Nah Bukan Oh bukan gue ya Bukan Boleh keluar Drive and jive dulu Zaman itu di Hard Rock Hard Rock Tapi gue tau lu juga Emang gue suara dimana nih Hits FM Kamu siapa Pak Vincent Pak Vincent Pak Vincent nih Vincent Rompis ya Yoi Tapi gue di unfollow sekarang Oke yuk Hahaha Lalalalalalalala S Lu memang begitu sih S sama gue S Bentang-bentang Ini gue buka Tapi ini secara sahabat aja Oke Gue ada masalah sama dia Oke Begitu gue Tau Dia ngomong sama temen gue Satu lagi Oke Si Tiri itu kena aliran-aliran yang begini ya Oke Bener Akhirnya gue bilang Gue tetap Bener Bener Lo bilang kan Sempet sih S Cuman sekarang Sempet sih Bang Sempet kan Karena udah di media kan Iya betul Bener Lu masuk ke Salah satu perkumpulan yang agak-agak Gigi Oh is-is jijik ya Is-is Is-is Oh Maaf Is-is gitu Is-is Tolong kalau Kalau gak aman dikat ya Tolong ya Kepikiran aja itu Tapi emang dia menjijikan juga sih Nice Ini gue punya backingan Thank you Kajak-kajak gue Thank you Oke lanjut ya Betul mas Akhirnya Lu dari Medan Bener Penyar radio Penyar radio Oke Betul dengerin Oh iya lu dengerin Jakarta-Jakarta Jakarta gue denger Emang gue syaratnya berapa dulu Visi Ya Kalau gak salah nih Pak Pagi ya Iya pagi Pagi Terus ada Gilang Gomlo juga ada ya Ada Ada Sore Sore Terus apa Adit sama yang cewek Iya betul Betul Gilang gantiin Suli Oh benar Benar Jadi Adit sama Gilang Betul Gitu Terus ada Reja Al-Kadri Iya sih yang Ih tau lu dia loh Gila Gue tau Tau gak Kayak penyar radio Abis itu Gimana ceritanya Lu apa sih Sekarang maksudnya Tiba-tiba Skena Skena Oke oke Oh iya lu stand up ya Stand up gue Gue stand up mas Jadi penyar terus ikut stand up Terus kayak Emang ini sih Cita-cita gue itu Ada di panggung Gitu Jadi jaman dulu gue Nontonin lu di inbox Kapan ya gue bisa disitu Di depan penonton Bayaran kepanasan itu Maksudnya kan Seru gitu Menjadi rockstar Pake baju dieri Jus emetic Apalah segala macem Bajar-gaman itu Padahal lip sync ya Lip sync Bener Rambut masih Beckham-beckaman Tipikal cowok-cowok SCBD Lalu jaman dulu lah Bersih-bersih rapi Gue yang paling rapi tuh Betul Gak tau yang lain itu Nah Cita-cita gue itu Cuman ya itu Saya tidak bisa main musik Dan menyanyi pun Saya fals Gitu Jadi apa ya Gue yang harus Bisa muncul Waktu itu Metro TV Metro TV ada stand up Wah ini bisa nih Gue nih Gitu Nah disitu gue Bisanya gara-gara Gue tuh tipikal yang Di sekolah itu Orang yang jarang ngobrol Tapi sekali nyeletuk Bikin Ger Ger gitu Jadi gue Oh kayaknya disini nih Gitu Akhirnya gue stand up Materi apaan? Apa? Bahasa lu Apa? Personanya apaan? Persona gue Persona gue dulu So cool Jadi opening gue Kenalin nama Aku sastra Sastra si ganfo Si ganfo Si ganteng forever Pansan gak naik Itu Itu dia Itu dia Itu dia Habis itu Fokus disitu Terus Apa? Udah gitu Atau masih sekarang? Masih Sekarang masih Gue di stand up Indo Jaksel kan Gue stand up Indo Jaksel Oh Jaksel Emang lo Jaksel Born to be Jaksel Gue sebenernya Tapi di Medan Iya bener-bener Jadi kayak Jakal Selatan Kalau disana Oh di Medan Ada Medan Jakal Selatan Jalak juga ada Jalak Banyak dah Store gue Salah satu outlet gue Gue punya kebully Oke Cabang di Medan Di Mongin Sidi Deket gak? Mongon Mongon Sidi Bener Mongon Sidi Lumayan agak jauh Aku sisi ruko nya Babi Cabita Itu gue nonton tuh Langsung dateng ya Gila Langsung dateng Tapi gue gak tau deh Berarti kalau gagal Disalahin Babi Cabita Itu Berarti emang S3 Marketing Bang Babi Jago Bisa mempengaruhi lu Iya Nah habis itu lu gimana caranya Sekarang jadi bisa ngamatin Kenapa ada skena ini Oke Kenapa pengusaha Coffee shop tuh Rata-rata gayanya kayak begitu Gimana sih? Jadi Waktu gue stand up Ya belum Ya kayak yang bilang tadi lah Belum siapa-siapa Siapa yang mau hire gue sebagai stand up komedi kan Akhirnya gue kerja lah Untuk Menghidupi Passion gue tadi Kerja dimana? Wah gue pernah di trans Di start up Gitu-gitu pernah Trans? Iya Trans TV? Trans Trans TV Sebagai apa? Orang eventnya Gitu Jadi kayak Misalnya ada Panasonic mau bikin gathering Atau awards Nah kita yang dililin Mau lila gak? Mau ini gak? Jadi ada Mau kabaret gak? Gitu-gitu Kayak Awarding naik yang Kalau di TV kan Gebayar BCA kan? Nah ini ada yang Off care Off air Off air aja Tapi gak diliput di TV Gak Diliput ya di Kamera mereka lah Gitu Makanya itu Semua panitia yang disitu Dateng ya Nenteng Google Drive Gitu Penuh nih Google Drive Buat masukin file ya Betul Karena gak tayang di TV Gak tayang di TV Abis itu dari mana lagi? Gue kerja di Start up Start up apa? Start up gak? Lumayan terkenal Ini apa? Salah satu Apa namanya? Salah satu Yang sering disini juga nih Kompetitor Kompetitor Jafir POS Oh disitu Bener Di salah satu POS lah Point of sales Bener Ini kenapa lo gak mau sebut? Karena lo lagi ada kontrak Enggak Gue mau nyebut A mocha post itu terbaik Jangan edit Moka Moka Oke Moka Wih kira bisa masuk Moka Keren banget dong Itu dia Setelah diakuisisi sama Gojek Nah gue Kurang lebih Termasuk angkatan Awal-awal lah Jadi gue Abis itu Pas pandemi Diakuisisi Gojek Jadi Ke Gojek jadinya Oh lo pindah ke Gojek? Enggak Karena diakuisisi Jadi nama kita Udah nama kita Sastra.silelahi At Gojek.com Gitu-gitu Jadinya Oh Gitu Ih berarti lo Bangga banget dong Kalau bisa ada di startup Atau tech company Yang memang diidualin Sama orang-orang Yang bela-bele lain Dia berangkat dari Bogor Untuk kerja di Gojek Ya iyalah Orang sarapan gue Sorry bukan nasi uduk Apa tuh? Coco Kranz refill Fitbar-fitbar Yang asal ambil aja Gitu-gitu Emang disini beneran ada ya? Ada lah Sebanyak itu Startup kan gitu Cuman balik lagi Jangan diatas makan siang Kenapa? Tinggal es batu Rebutan mas Rebutan anjir Sisa UC doang Gitu-gitu Ya Allah Makanannya kan terjamin kan Disana Snack-snacking Ya tapi gue mau nanya deh Kenapa sih anak-anak Shopee Gojek Apalagi kita waktu di kantor kita yang lama tuh Yang di Kokas Jumatannya tuh Di bawah tuh Pada pake lanyar Warna oranye Iya beneran Iya masya Allah ya Kalo emang ternyata kebanggan dia Untuk gara-gara dia bisa kerja di startup Cuman Gue pengen tau aja sih sebetulnya Bajunya baju oranye Betul Terus Apa Live Apa sih silahnya dia punya hashtag tuh Live Live With Eh live at Shopee apa live at Shopee apa sih gitu-gitu Iya iya live at Shopee Gitu-gitu Betul 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 Maksudnya mereka masih loyal dan royal itu atau gimana Apa disuruh Apa atasannya atau gimana sih Ya itu biasanya Fresh graduate Tiga bulan pertama Posting-posting lagi di lantai atas Gila Aduh hektik banget Gitu-gitu Thanks God it's Friday Tiga bulan Tiga bulan Masuk bulan keempat Masuk bulan keempat Buka pake laptop kantor Link in Udahlah gue gak usah setara-pesara banget Yang penting gak usah under pressure dah Oh pressure-nya parah Gitu Itu sih mas Gue sempet ngalamin itu juga Jaman-jaman gimana Nora Bisa dibilang kan Kayak Wih gila gue Orang yang Biasa aja bisa masuk ke lingkungan ini Kayak Pamer lah bisa dibilang Kayak Wih gila kerjaan gue Startup segala macem gitu Cuman pas udah Mendelami Kayak Pusing juga Gitu Bagiannya apa? Gue BD Business development Iya di Bener Betul Boleh tolong di silent Boleh-boleh mas Enfannya Lagi Shopee food sorry Emang gue nyambi Nah Untuk hal ini Gimana ceritanya Untuk para pengusaha Berjalankan Bisnisnya Apa segala macemnya Seperti kita obrolan di awal Coffee shop dulu deh Oke Lo kan berarti kan pengamat Coffee shop ya Betul Betul Nomor satu di Indonesia ya Nomor satu di Indonesia Betul Oke Kenapa coffee shop harus begitu bisnisnya? Kalau kamu tau Iya Oke jadi ini Sorry ini mungkin banyak yang belum tau Wah Ini harus deket nih Soalnya Kasih solusi masa Gue gak ngasih solusi Gitu kan Maksudnya kan Iya Ini serius nih Oke Kenapa kayak gitu? Irit budget aja Gue udah nungguin Gue sambit loh Enggak Enggak Kenapa sih? Krikil dulu deh Krikil Apakah coffee shop Kalau gak ada krikilnya Omsetnya turun gitu loh? Oh jelas Eh Jelas gimana? Krikil itu ada filosofinya mas Krikil Membunuh krik Krikil Jadi kayak Coffee shop lu tuh rame Orang haus kan ngobrol Eh pesen lagi dong Coffee susu gula aren Kalau diem-dieman doang kan Sampai maghrib tuh Satu cup Bener Jadi krikil Jadi Rame nih coffee shop gue Jadi gak krik Gak krik Kan orang ngobrol kayak gini kan Set Hauus Mesen lagi nih Itu yang bikin daya tari Daya tari Tapi krikilnya krikil yang kayak gimana Soalnya beda-beda nih Gue ke Unfinish Beda krikilnya Betul Gue ke toko kopi manusia Bintaro Oke Beda juga tuh Oke Krikilnya tuh Bener Yang mana sih ya Yang disahkan sesuai dengan Yang benar gitu Bener Memang beda-beda Ada juga Gue main ke Kalibata tuh Krikilnya tuh Ditanem Ini refleksi ini Maksud gue Ini mah Orang jompo Ntar yang dateng ke kopi shop lu Ditanem Di semen Jangan Tau kan Yang pagi-pagi Tau 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 Emang ada yang ditanem ya Ada ditanem Harusnya dilepas itu aja Lepas aja Yang batu-batu buat pasir-pasir itu kan Bener Kiri-kiri Kiri warna putih Eh mahal tuh Bener Kalau batu-batu biasa Yang buat bangunan Ya Abu-abu Ntar dikira di semen padang Di material Ada juga sih Yang kayak gitu Cuman lebih Lebih oke Kayak gitu Abu-abu itu oke Oke ya Biar Matching sama new balance Abu-abu kita Nah tapi kan new balance nya Jadi gak hidup warnanya Kalau kiri-kiri warna abu-abu Apa? New balance nya jadi gak keluar warnanya Gak keluar? Iya kan? Ya itu dia Kan logo N nya doang Oh iya Putih Kan abu-abu N nya putih kan? Yang kayak gini Maksud lo Ah Flexing tipis Flexing tipis Sorry itu 574 Solasier Trendnya 2014 itu Oh gue keluarin Semua koleksian gue Ntar tapi 574 Masih oke Baru klasik Oh udah ketinggalan jaman ya? Udah ketinggalan jaman Itu lebih ke Ya bisa dibilang Klasik dan Ya new balance nya juga ngakuin Itu Yang pertama kali dikenal New balance gara-gara itu Kan ya seri itu Iya 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 Berarti salah nih Kalau gue pake fashion Untuk diterima di kalangan-kalangan Sekian-sekian tertentu ya Pakainya yang apa? 990 Anda pake yang mana? Kalau saya ini Kebetulan Saya pake yang 1600 Gak apa-apa nih? Boleh dong 1600 kayak apa sih? Oh iya Nah gitu Nah gitu Jadi Ada refleksionnya Gitu-gitu Ini kalau Tolong matiin Tek gak? Glow in the dark Emang iya Emang iya bisa nyala? Iya Mesti dikasih lampu dulu kali Mesti ditembak lampu lama-lama gitu dulu Kan kalau biasanya jump gitu Enggak Masa iya? Bisa Coba-coba matiin Coba matiin Yang ini bisa gak? Mesti turun dulu lampunya Dari sini aja liat dari bawah Gak keliatan ya? Mereka gak keliatan ya? Mana sih? Ini keliatan gak? Nih Kirinya Iya kan? Nuh Liat tuh Aduh matiin susah juga ya Lampunya ya? Nanti aku kirim lewat HP aja Jadi nanti tiba-tiba di videonya Ada yang portrait Ada yang resolusinya kok Enggak dari kamera Oke Dan gimana cara bangun bisnis coffee shop Secara utuh Dan kira-kira potensial Bahwa ini banyak pengunjungnya Selain krikil Oke itu dia Tadi kita konsepnya minimalis Mangkrak Karena makin mangkrak Makin mendongkrak Oh gitu Enggak kenapa Mangkrak sih gue bingung Karena kan yang kita kejar itu Pangsanya Genzi Anak muda Hubungannya? Ya kalau lu misalnya contoh Misalnya startup Gue nyebut nambah deh Misalnya kayak Excel Show Starbuck Ya customer lu Bapak-bapak Meeting tambang Yang pake slingback agar Gitu-gitu Teleponanmu lu kayak Jadi-jadi Kalimantan ambil aja lah Gitu-gitu Tapi bagus dong Berarti kan bisnis lu bisa Keukur lu Lu meeting produktif bro Kalau cuman dimangkrak-mangkrak Di coffee shop kan Tahunya paling anak-anak Bocah bocil-bocil Kemarin sore yang pengen Gaya jaksel Ya tapi kan Mereka itu Dia konsumtifnya Beli gak Konsumtif dong Oh paling beli Dari pagi sampai sore Satu cup doang Iya tapi kan Numpang wifi Iya tapi tetep Cemilannya Tahul ada garam Iya betul Bener Ada cemilannya juga Kerosong Segala macem Oke Itu ya Apa ini yang paling favorit Ini di coffee shop Rice bowl dori Tapi yang hambar Iya betul Harganya mahal Tapi yang hambar Oh itu jadi Mesti ada tuh Iya ya Jadi kalau coffee shop Cuma jualnya Kayak tuku tuh Kan jualnya Cuma kopi gula Betul 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 Tapi kenceng omsetnya Iya karena kan Dia ibaratnya pionir Udah gitu kan Dia jual juga Donat Oke Donat kampung Pisang-pisang Jajanan pasar Jajanan pasar Bener Oh itu masih diterima tuh Di coffee shop Masih dong Kita kan Buat cemilan-cemilannya Anak sekian anak Beli Jajanan pasar Lah kalau di potret Tiba-tiba Ya makarannya risol Iya Turang Packagingnya kan Packagingnya pake Mantep dia Itu Harganya misalnya 20 ribu Dia ngambil subuh-subuh Goceng gak tau Dari yang di Pasar Menen ya Bener Dari pasar subuh ya Bener Kayak temen gue tuh Ada bisnis dulu Apa Dia ngambil baju dari Thailand Harganya paling Cuman 75 gitu Ditaruh tag dia sendiri Jadi 300 gitu Oke Terus apalagi ya Coffee shop Kita ngomong coffee shop dulu deh Coffee shop dulu Apalagi apanya Apalagi elemen-elemen Yang menunjang Untuk tinggi Pembeli Oke Harus ada Ekosistemnya Ini Apa sih Ekosistem apa nih Anak Ahen sih Oh Ada ekosistem Atau ada demand Berarti harus ke block M dong Kenapa Kan banyaknya disitu Itu Kan emang dari-dari situ tuh Iya kan Pangkol Gandaria Oh jadi ekosistemnya Kalau ngejauh dari ekosistem Ngejauh dari ekosistem Ya sales berkurang Bener Ada lagi ekosistem yang Anak fiksi Pagi-pagi Lakunya pagi doang dong Apa Lakunya pagi doang Salesnya Iya tapi kan ibaratnya Bayangin dia udah buka jam 7 Tapi laku Kan coffee shop sekarang Bukanya siang sore Karena dia pagi bingung Gue ngincar siapa gitu Pagi-pagi dia ngincar anak-anak sepeda Dan bisa flexing lagi ya Ih Baru jam 8 pagi udah sold out Itu Itu Ya lu buka jam 7 Bukin Iya Iya Walaupun anak sepeda itu Biasanya ngopi doang Makanan kan bubur rekomendasi terdekat Gue tau lagi Iya kan Dia kalau anak Vespa Anak sepeda Kalau mau san mori Harus ada bubur ayam Harus ada bubur dong Itu dia Jangan lupa ya kan Caption tipis-tipis Emot api Nah Berarti bisa juga dong Lu tambahin aja cross-selling coffee shop Terus abis itu lu undang Atau ajak tukang bubur Untuk buka di depan Itu sebenernya Bisa Nyambung gak coffee shop sama bubur? Sebenernya Nyambung sih sebenernya Nyambung ya Cuman ya balik lagi Mungkin Agak 2 kilometer tuh Biar gak ngerusak view Oh maksud lu tukang bubur Parah ngerusak view Enggak Maksudnya Oh ganggu dia Karena kumuh gitu Enggak Bukan Bukan dong Enggak Bisa kok dibikin industrial juga Bubur ayat Enggak Biasanya jauh Karena kan Makanan-makanan coffee shop Itu balik lagi Tadi itu Crossan Red velvet Segala macem Gitu-gitu Nah Kalau semuanya udah ada elemennya Ya Tapi salesnya turun Tetap Nah itu berarti dia belum Taruh kaktus sama monster Sama kaca gede Buat mirror selfie Kenapa iya ya Setelah gue ke coffee shop Kenapa itu ya Itulah Bener Apa sih itu kenapa sih Spesialnya apa sih Buat apa sih Foto Foto dong Kenapa kaktus Iya Maksud gue Kalau Beringin kan agak susah Gede banget Gede Bener Gede banget ya Kaktus ya Apa ya Dia minimalis aja jadinya Minimalis Terus simple Gitu kan Cocok juga sama abu-abu kan Ah Ijo ya Tapi kan gak dikasih air kan Jangan Kasih air Iya kan yang dipeliharinya tuh Cuma dikasih di depan matahari Di depan matahari Bener Dan satu lagi Ini buat Kamar mandinya Itu harus taruh Bubuk kopi Biar gak bau Biar gak bau Bubuk kopi yang udah Dikalibrasi segala macem Gue pernah ke coffee shop Tapi gak ada signnya Itu bagian dari apa ya Gak ada Signnya Toilet Cowok apa cewek Yang mana Pintu masuknya yang mana Putih semua Itu Melambangkan apa sih Gender fluid Gender fluid Bahasanya kita sama Di mata Tuhan Agendanya Agendanya elite global Iya Bukan Bukan itu Bukan itu Saya tau Agendanya itu Enggak Lebih Di Jepang kan ada tiga tuh Oh ada tiga Bener Iya kan laki-laki perempuan Nama Hachiko Anjing Hachiko Yang di Jepang Apa satu lagi Enggak tau lah Pokoknya Oh dia sana Nah kan gender cuma dua Iya cowok-cewek kan Iya bener Oke Selain bisnis coffee shop Apa ya buat di Jaksal Jaksal dulu deh Oke Jaksal lagi Atau selalu Jaksal cocoknya apa Klottingan dong Oh klottingan kayak apa Udah lewat kali Distro Iya Boxer-boxer ditonggolin Di Telana jeans turunin Telana dulu Iya Bukan Pasti ungu Beda Beda Disebut namanya Zaman dulu Iya jaman dulu Oke Ketingangnya beltnya spike Spike A-A Atau enggak yang Apa huruf B itu Apa tuh Spiderbeard lah Pokoknya gitu-gitu Ada spiderbeard Bilabong Bilabong Ama 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 Black ID Sorry Oh black ID Zaman itu black ID Betul Jangan lupa pake Kemeja flannel Keranya dinaikin Rambutnya mulet Imo Enggak Imo Spike Bener Jangan lupa Sorry Dulu belum ngetrend Bro Dulu ini Jenggot onci Ini doang Ini doang Ini doang Kalau orangnya putih Masuk Masuk Jadi Kerja kita buat Apa Koin Koin cepean gitu Jalan pulang sekolah Pas segala macam Tugang sepeda Depan komplek gue Nyambutin Nyambutin Pake koin Gitu Inget banget gue Gini Masuk Janggot onci Dan clothingnya tuh Clothingnya apa Eh lu juga punya clothing kan Punya gue clothing Apa clothingnya namanya S-U-C-C Coba gue cek Lu kalau pengamat-pengamat Fashion-fashion Kalau memang ternyata Oke Enggak Ini Mana gak oversize Apa Kan mesti oversize Kata lu Ini yang Sesi fit innya Yang oversize-nya Langsung laku Oh iya Iya langsung laku Serius loh Serius Terus ini Gue bikin-bikin Jadi sebel Ini Kiri-kiri Kiri juga Nah Betul Gue juga bawa tuh Nah ini Betul Ini maksudnya gimana nih Apa Maksudnya apa Ya ini Kalau kata ada yang komen tuh Ini Kejual aku banget 200 Maksudnya anda mau Kristianisasi atau Bukan Jadi malah ada yang bilang Ini-ini Oh itu Gambar orang lagi Buber ya bang Katanya Maksudnya gue kan ini Bukan di Mie gacauan tebet Sorry Maksudnya gue Ada yang komen kayak gitu Gue reaction Udah langsung Rame yang beli Ini Last supper Ya kan Perjamuan kudus Oh gitu Tapi kalau orang islam Kalau gak beli Gak apa-apa dong Karena kan kita jangan sampai Kita turut menjadi sebuah golongan Benar Kita toleransi Benar Ya kan toleransi gue Ya agama lu Agama lu Agama gua Betul Betul Setuju Misal Orang Yang beli berarti orang apa Mayoritas Kristen Kristen Cuman ada juga yang Ada Ada yang islam Ada Serah dia sih Iya benar Eh gak Mungkin buat kado temennya Iya kan Bisa kan Benar Temen aku mau ulang tahun nih Gitu-gitu Gitu Sebenernya ini ada kenapa sih Gue juga Semet viral nih Gue tau ini ada kenapa sih Sebenernya Perjamuan kudus Gitu Oke Jelas apa Gitu Terus gue Jujur Nah Sebelum ini juga Gue bikin thriftingan juga mas Apa Ini apa namanya Baju-baju bekas Benar Branded Branded Berarti lo gak super To MKM dong Kalau lo ngambil dari luar Lo jual disini Mendingan lo harusnya Bangun brand Itu kan zaman dulu Makanya saya belajar Membuat SAK ini SAK ini kan artinya Sakses Indonesia SAK IDN Adalah Sakses Indonesia Gitu Makanya Wah udah dari 2015 Saya tutup itu Thriftingan saya itu Limited 93 underscore Kayak Barangnya limited Tapi buat apa Mending SAK ini dong Iya kan Menteri-menteri kita Udah kebakaran Jengkoti Wah gimana nih Kalau semuanya pada Pakai thrifting Betul Betul Itu kutu dulu ya Itu dulu Sekarang Kalau ada cuannya Ya Off Off kemen aja Tapi Tapi jujur Gue dulu mas Gak berbakat Gue jualan thrifting Terus Gue dapet car hard nih D-case Ada yang nawar Gue belinya murah banget 75 kan Ada yang nawar 300 gitu kan Harga Bro sorry udah sold Padahal gue yang pake Gue Gak tega ngejual ini Soalnya gue nyari sendiri beneran Gue ngawul-ngawul beneran Gitu Kok Setelah Banyak permintaan Gue gak mau ngelepas ya Gitu Udah sekarang jadi punya lo aja Udah lo beli Jadi gue pake D-case kan D-case Car hard Dulu jaman Adalah sepatu-sepatu Sawkoni Segala lain No balance juga ada dulu Thrifting-triftingan Yang 574 ini Oke oke Dan itu beneran asli gak sih Kan ada juga yang memanfaatkan momen Ketika Bilangnya thrifting Bilangnya bekas Dari asli Ori Tapi ternyata palsu Ada juga kan Ada Dan terus cara bedanya gimana Cara bedainnya Jujur Feeling sih Kalo gue ya Dulu Kalo dulu gue feeling Karena dulu HP belum secanggih itu kan Kalo sekarang Ada barcode-barcodenya Segala macem gitu Kalo gue feeling kayak Gue ngeliat tek-tekannya Gue ngeliat Apa Perinannya segala macem Kayak gitu Kalo gue gitu Ada juga yang Palsu sama ini sih Harga juga Kayak ada Supreme nih Berapa ini? 75 Ah udah lah Boki saya lu Gitu Kemungkinan besar palsu Kemungkinan besar palsu Soalnya banyak juga Gak semua yang thrifting itu Ori Bener Oke Ini kalo kita ngomongin Ori ya Misalnya brand-brand Ori Brand-brand yang oke banget Lokal Segala macem gitu ya Artinya Kan lu sempet singgung Mengenai skena Mungkin buat temen-temen Ada yang masih bingung nih ya Betul Gue tau banget Masih ada yang gak ngerti lah Istilah skena Betul Jadi skena itu Yang dimaksud itu adalah Gini Skena yang mana dan apa Dan kenapa harus begitu Apakah skena tuh dibagi menjadi Skena kopi Oke Nah ini kan akan Nyambung ke temen-temen Jadi tau Trend bisnis zaman sekarang tuh Apa sih Ngarahnya kemana sih Betul Gimana sih maksudnya? Jadi skena itu adalah Ruang lingkup Iya Atau ekosistem gitu Jadi ada skena anak startup Pelakunya gitu Tapi kenapa gayanya? Konsultasi skena Kenapa harus cargopens Kan berarti kan skena-skena yang lain ada dong Oke Yang gak harus cargopens Nah itu dia Saya satir Saya satir Bahwasannya orang-orang kok Konsultasi ke fashion gitu Maksudnya kayak Skena itu kok fashion gitu Padahal enggak Skena itu ya Pelakunya Dan kebetulan Fashionnya kayak gitu Rata-rata Ibaratnya fenomena aja Jadi gue Satir aja mainnya Gue bukan beneran Tanda koti polisi skena kayak gitu Iya gue ngerti sih Emang arah lu sarkasma Sarkasma dari dulu Kayak misalnya gue Beli kaos motorhead Ya gue gak tau itu motor apa Segala macem Kayak gue Metallica gue paling tau Satu lagu doang Gitu-gitu Nah ada satu orang yang Sebutkan tiga lagu Metallica Segala macem Ya terserah gue dong Gitu Nah gue Gue bikin Satirnya lah Sarkasnya lah Gitu Sampai pernah waktu itu Gue Satu kerjaan bareng kan Sampai pernah Ah udah gak usah Adalah orang Ada Artis Artis Apa ini Seolah apa Ah jangan dong Kenapa Kerja kalian apa Kerja kalian apa Ah gak main Ya jadi Jadi itu Itu inian gue Satiran gue Sampai temen gue Oja ya kan Sebutkan tiga lagu Erigo Gitu-gitu Gue iniin Oh Iya Jadi itu lebih ke Satir gue lah Semua kata-kata lo yang ada di TikTok Bener Karena kalau Masuknya munculnya sebagai komedian Kalau lurus mana komedinya Iya Dan balik lagi Kalau komedi dijelaskan Ya gak komedi dong Iya Masa di ujung Ya temen-temen itu adalah satir Terima kasih Jadi kan Masa setiap video gue Gue jelasin Iya Gitu Tapi Tapi kalau bisnis lagi gimana Penjelasan lo tuh terkait dengan Hal-hal sekarang tuh yang lagi naik apa Itu Kopi shop tadi tetap Kopi shop sama outfit Bisnis ya Iya Ya outfit Barat lagi Orang-orang yang sering di kopi shop itu Biasanya tampilannya tuh Wah Beda-beda lah gitu Oke Dan alasan apa Orang-orang yang berpenampilan seperti itu Sekarang ini outfit apa segala macam Untuk mampir ke coffee shop Selain yang tadi disebutkan Karena itu tadi Mereka tuh Backgroundnya ANC Startup Jadi mereka gak pake Kaos-kaos kemeja alisan Yang di PGC Gitu-gitu gak Esekutif Yonki komaladi Gak pake mereka Gak pake Makanya klux Wallaby New Balance Gitu kan Dogmar Salomon Salomon termasuk Ada tuh yang lokalnya Lu jangan beli Salomon Ada yang lokalnya Kanky 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 Tau gak lo Kanky Mirip juga tuh sama Salomon Tapi gue lebih pilih Kanky Kanky ya Tau gak kenapa gue pilih kanky Kenapa Oh beneran teman gue Ah Itu dia Itu dia Itu dia Gimana Objektif banget kan Sangat objektif lah Sangat objektif lah Bener Kalau dikasih kanky sama Salomon Ya Salomon Salomon Dijual buat beli 5 kanky Itu Itu lah Tetep kanky Tetep kanky lah Bener Gitu Dan Kalau di Jaksel itu Kalau ekosistemnya Bukan ANC Siapa yang makan Yang ngumpul Yang ngikat Yang ngikat Ekosistemnya Ya orang-orang biasa gitu Bisa juga Orang biasa juga bisa Atau ya content creator Gitu-gitu Jadi Lebih kebanyakan itu sih Gensi-gensi gitu kan Karir gimana Kalau karir Lo kan suka bilang Kerja klan apa Ya 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 Nah tapi sebelum itu Maksudnya Bisnis yang outfit tadi ya itu Yang kayak-kayak gini Pake Ves Ves tuh buat apa sih Gue agak bingung juga Cargo Ves Iya Cruise juga keren tuh Gue juga ada Ves Di mobil gue Bener Ini sebenernya ada filosofinya Jadi ini kantongnya banyak Karena kita itu Banyak banget bawaannya Oke contohnya Misalnya ini Apa Gue Ini selalu bawa Powerbank Karena kan HP Kita suka low Iya Pake pendapatan Gitu-gitu Jadi kayak Banyak banget Yang bisa dibawa Gitu Makanya pake Ves Banyak Banyaknya pake Ves Jadi Masuk-masuk Jadi banyak banget Ada Gimik lagi nih Enggak Ini beneran Yang gue bawa Airpods Kenapa Airpods Kenapa Airjournernya gak muat Gak muat kan Gitu Banyak lah Bawa Jadi Kayak Bentar Banyak semua Kita bawa Kok ada cuff Kerikil Ya emang gue pake Kok sehari-hari Kerikil Kerikil Gitu-gitu Jadi emang Ada fungsinya Ada fungsinya Ada fungsinya Ada fungsinya Gak lu gak pengen bawa kerikil Jiwa gue Kopi shop Industrial gue Gak kan gak lu bawa juga Kali sastra Ya biar gue tetep Misalnya Contoh nih Gue main ke kantor Kasih solusi Kantor startup kan Ibaratnya Gak ada kerikilnya Ya gue bawa ini Biar gue tetep Berasa di habitat gue Biar gue merasa Tetep ini lah Tapi kan Lu gak mau ngebar Disitu Dikit juga Ya kan Gue pake Jadi ini Nih Masuk dia Oh kenadi 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 Mendara daging Tau gak dulu Ada kalung kesehatan Nah yang dipake orang Kurang lebih ini Biar gue tetep Strong Bold Dan berat banget Tadi bawahnya Ya ampun Gue baru ini Podcast berat banget Gini gue jalan Nyaret-nyaret Untung lu duluan masuk Mas Kalo gak Kerpak-kerpuk Kerpak-kerpuk Oh kedengeran Oh tadi lu bilang Gue kamar mandi dulu ya Iya biar gue Pelan-pelan lah Biarin mas diri aja Dulu udah gitu Ketauan nanti Ini gara-gara ini Berat Tadu berulang Loh Capek banget gue Ngitung Oh tadi lu taruh dimana Apa Taruh di tas Di ini Enggak maksudnya semuanya Emang dari awal Dari dateng lu udah Udah pake Udah pake Tadi kita tos kayak Bro Itu gue gak ada Kerak-kerak-kerak Oh lu pegang Kan lu gak liat Kan lu kita face to face kan Lu dipegang Lu gak liat kan Oh dipegang Bener Itu Oh ada cuff juga Ada dong Memang cuff Gue ini parfumin Aduh enak banget Gue tuh cuff banget orangnya Dan jujur ini gue belinya dari Thailand Kok jauh banget Swadikaf 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 Oh bener Bener Oh Emang gitu Cara pake Anak-anak Scanner gitu Iya bener Boleh ulang gak Tadi gimana Boleh ulang coba Enggak lah Tipis-tipis Ini kalo Siang Malam pelosa Melayu di Alfamart Melayu di Alfamart Kan jompo Generasi jompo Udah mulai dipoles-poles Bener Gelang festival gue bawa-bawa kemana-mana Oh stand up Indo Berantem tuh sama Emeli tuh Jadi lu pilih mana kan Oknum 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 Indonesia kemarin milis apa Banyak lah gue mau bawa-bawa Banyak ya Apa-apa Gak ada lagi dong Gak ada lagi dong Gak sih udah cukup Oh tapi Fast itu memang Mencerminkan Karena bawa banyak Apalagi buat fashion juga kan Iya fashion dan mobilitas kita kan tinggi Jadi kita bawa kemana-mana Jadi tetep fashion Dan juga Muat banyak Kan bisa pake tas Hah? Gak apaan pakai face Kan bisa pake tas Pake tas Iya lah Ya ampun Lah iya kan tinggal pake Tas Belakang atas body pack Tau kan Lu ini pegawai KRL Yang ditaruh di depan tuh Takut Takut banget Laptop kantornya hilang tuh Yang tingpat Yang tingpat Iya 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 betul-betul Kan bisa pake Coba ters lu Ada ada Gue pengen ngukur ini Beneran Beneran skena gak kesehariannya Iya lah Sehari-hari gue bawa tote bag Oh And Motiviga Motiviga gue Gue bawa Lengkap lah semua gue Oke Perintilan gue Oke Ini pelosa tadi Jadi Oh beneran ada Bener Gue gak pernah Bokis gue Selalu bawa gue Oke Sloki-sloki Minum-minum Minum apa? Minum air dong Air putih Kalau gak ada gelap Beneran Dan kalau Konsep-konsep Lokal itu Menurut lo Lokal brand Selain coffee shop Mereka clothing Boleh lah Oke oke Kayak tadi kan Motiviga lokal bukan? Lokal? Motiviga lokal Betul Gue hampir semuanya lokal Fesnya apa? Fesnya ini Ini buat pasukan teman-teman Kalau mau bisnis nih Kira-kira dia kan Udah pemerhati Market ya Benar 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 Aduh fesnya Gue lupa lagi disini Pokoknya ini Common's good Oversize Common's good tuh lokal ya? Lokal Oke Celana kargo pants Apa namanya? Hammer stout Hammer? Hammer stout Bandung Coba coba buka-bukain dong Ini buat masukan juga nih Benar benar Kita kan super UMKM Super UMKM kita Coba 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 ya kan teman-teman penasaran kan Sebenarnya outfitnya sastra tuh apa sih? Iya betul betul Coba coba Dari mulai kacamata Kacamata Lokal bukan? Lokal Jadi kita ke kargo pants dulu Ini sama si Armani ya? Gak tau gue Kayaknya gak lokal deh Pokoknya cuma ini sama New Balance Selebihnya lokal semua gue Yaudah sambil nunggu Coba lu buka-bukain Hammer stout Hammer stout Oh iya Coba Itu tuh termasuk salah satu Enggak gak Hammer ini Hammernya bukan Bukan hammer mobil HAA HAA Nah itu yang putih Yang bawah Nice Oh lagi live dia coba Dia 24 jam live nya 24 jam Bagus Ganti-ganti sip Bagus banget Apalagi live tiktok ya kan Coba 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 Buka live ya Lagi perlu ngapain sih Coba buka Coba Kita buka Kita buka live nya Oh iya Halo Halo Eh enggak Bukan video call Bukan video call Bukan video call Oh iya Oke bawa-bawa lagi Oh ini Bandung nih Ini kargo pants lo Kargo pants gue Betul Gue pake yang hijau army Itu Gue pake roof well Roof well Roof well Roof well R-O-O-F-W-E-L-L Oke Banyak sih sekarang Ini ya Enggak gak beda Oh bukan Ini masih jaman gak Kalau fashion kayak gini di Jaksel Masih sih Ini selfage Dilipet dua kali Iya 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 bener Masih ya ternyata ya Masih dong Oh ini ya Ini gue bener Harga berapaan Murah lagi Berapa Kayak 200 Gak sampe 300 ribu Oke dong Oke Udah gitu Fittingannya kan balik lagi Kan ada kargo pants yang kayak Lu Apa Slim gitu Kayak kurang Ini kan kita nyari yang Apa Oversize gitu Oh jadi agak gede Agak gede Lu misalnya cobain roof well Roof well Kayaknya Lu beda deh Kayaknya lebih gede deh Tapi gue jadi membeli ini sih Ini keren sih asli Hammer start Cuma Gue pikir deh gak ngurin yang hijau army nya Bener Ini alamat kasih solusi Tolong orang hammer start Nah lu kalo di roof well Lebih gede lagi Kalo gue sih Keliatannya lebih gede Lebih gede lagi ya Coba kalo itu Semana Oh tapi gede juga deh Iya gede juga sih Gede juga sih Gede juga sih Oh gitu ya Oh tapi keren banget Kayaknya gue bakal Pindah kalian hati Itu Itu Soalnya gue kalo Ke roof well beli Wih iyalah Bener Commerce stock dong Deket GBK kantornya Oh iya Kantor ini Kantor Kasih solusi Tolong ya Dikirim Oh iya kantor Oh kantor kita Kantor si solusi Permata hijau Permata hijau lah Post pengum band Post pengum band Betul gue ya Tolong lah Hammer start Setau gue di depan Ini lu Apa Outlight lu Ada sih cepat kok Setau gue ya Setau gue ya Jadi kayak Gampang lah harusnya ya Dipaksa Harusnya Gampang lah ya Gitu kan Maksudnya Ya untuk ngirim ya Bener 3-4 Mas Oh iya 3-4 3-4 juga kan Apalagi Cepat kan Memang bener-bener cepat Cepat lah Jadi gak ada alasan Kalau lambat deh Iya lah Baju tadi apa Commerce good Commerce good Vestnya Itulah lokal juga ya Lokal juga Gue lupa Oke Nah Kalau Vest juga banyak Ada dari Calibre Itu bagus-bagus tuh Mahal Enggak Ya Gopean Bener segitu Emang Oh tapi kan Gaji di Startup gede ya Iya lah Dua digit kan Waktu itu lu berapa Apa Dua Dua digit Dua digit Waktu itu Bener Angkanya depannya Satu apa dua Nah Satu Hampir mepet dua Oh Lapan belas Sembilan belas Aduh Tujuh belas Nah tapi Gampang banget Taunya ya Kalau begitu ya Bego juga gue ya Bego juga gue ya Hampir mepet dua Eh gede banget Eh gede banget Business development 17 Ya Ada Ada juga yang 30 gitu-gitu Oh makanya pada layoff ya Kegedean nih costnya soalnya tuh Iya Bener Bener Atau kan venture capitalnya udah Profit Itu Itu Nah terus kalau Kedepannya lu ngapain bro Biasanya Kayak kehidupan lu kan Review-review-review Dan seterusnya gitu ya Masuknya dari Oh MLE ya MLE gue Selain itu Ya konten sih Gue Gerti ya Brand deals tuh gimana sih Apa Cara dapetin brand deals Brand masuk ke konten lu Ini buat temen-temen konten kreator Oke oke Pas nih Gimana caranya Apa konten terus Akhirnya memancing mereka Bener Jadi Bikin Lu itu punya Identitas Gitu Oke Kayak gue misalnya Gue dulu Punya prase gitu Ibaratnya Gak kayak gitu bro Itu artinya apa sih Ya itu ibaratnya Gue mainin Sarkas Nah jadi itu Ceritanya gue dapet Konten ini Gara-gara gue abis dari Bali Dua minggu Terus temen gue kayak Kemarin ke Bali kemana aja Gue ini sih Ke pantai deket-deket hotel aja Gak gitu Harusnya Lu ke Uluwatu tuh Bagus-bagus banget tuh Atau gak ke Nusa Dua Jadi kayak Ada orang yang Selalu mau ngomentari itu Di tiap circle Nah gue Sarkasin nih orang nih Kayak digit-digit Gak kayak gitu bro Gak kayak gitu bro Nah itu Jadi Itu hype tuh langsung naik tuh Bener sih paling ya kan Nah jadi ibaratnya Gak kayak gitu bro Itu cuma gue yang punya kan Iya Jadi brand Wah mau ini nih Jadi Gue Gak Gak Bagus lu ngikutin trend Cuman lu Gak ada identitasnya Kan ada kan zamannya Nih Sorry gue pernah ketemu langsung nih Amah Content creator tuh TikToker Followernya 4M Tapi jujur gue gak tau Dia siapa Oh iya banyak Iya kan Sementara ada yang kayak Ya kayak gue Baru 300 ribu gue Tapi kan Apos baru berapa Jadi kayak 200 ribu dia malah Tapi orang tau Oh ini yang jaktim nih gitu Iya Ini gue yang ini Nah kalo lu misalnya Pargo Ya semua pargo ya orang Iya kan Bener Jadi Brand juga gak mau deal Ah aduh siapa ya Balik lagi jadinya Gede-gedean followers Jadinya Misalnya kayak Gak masuk akal sebenernya Ada follower 5 juta Gue 300 ribu Tapi yang dipake Gue Iya kan Balik lagi Ya karena lu punya Secara positioning Lu punya identitas yang kuat Secara personal brand juga Mudah difahamin Dan dicari Bener Gitu Jadi intinya Bikin Suatu Identitas lah Biar lu gampang dikenal gitu Harus kata-kata Apa penampilan Bisa dua-duanya Kata-kata penampilan Sama segmen Gitu Contoh Ya contoh kayak gue itu Si paling Jadi gue segmen dulu ada Si paling titik-titik Jadi si paling apa Si paling kopi Si paling bali Si paling senja gitu Jadi Oh konten si paling ini sastra gitu Oke Gitu Ada lagi Konsultasi skena Gitu Ada skena kopi shop Skena Anak Vespa Segala macam gitu Jadi ada segmen Nah Kalau ngomongin Vespa Jadi kepikiran juga Kalau bisnis Vespa Harus bangun komunitas Katanya Ada yang bilang Katanya kalau lu bisnis Sperpat Vespa Bengkel Vespa Kalau gak pake komunitas Susah Kalau gak pake komunitas Karena komunitas Vespa Kan seloyal itu Bener Bener Harus pake komunitas sih Kalau Vespa tuh Oh oke Jadi kalau lu Contoh Paling enak kan Branding tuh Dari mulut ke mulut Misalnya kayak lu service Vespa Lu dimana Ini ada Bagus ditebet Gitu Gue lebih percaya itu Daripada Ada dari apa Orang pake website Dia muncul di atas Gitu kan Itu bisa diatur ya SEO Iya SEO ya Gitu gitu Nah kayak Gue lebih percaya Omongan temen gue Gitu Nah awalnya disitu kan Nah jadi itu dari Dari mana Dari komunitas Dan orang biasanya Kayak gue Misalnya kayak gue nih Gue juga baru-baru ini kan Main Vespa kan Gue nanya sama temen gue Yang emang Komunitas Vespa Bagus tuh beli Tipe apa sih Gitu Sparpatnya apa LX tuh Kegedean Atau kekecilan sih Buat gue gitu Oh badan kayak lu Bagusan GTS Gitu-gitu Ada gitu-gitu Oke lah Sedetail itu Sedetail itu Jadi ada Main-mainannya gitu lah Harus emang Bangun Komunitas Iya networking ya Networking Benar-benar Terus kasian dong Kalau orang bisnisnya Di luar Jakarta Selatan Berarti kalau networkingnya Ya networking sebenarnya Dimana aja sih Tapi kenapa Harus jaksal yang menjadi Market konsumtif gitu Oke Mungkin lu pernah gak Nggak ngasih tau Atau lu mungkin Ngamatin Orang-orang skena-skena timur Skena di Bogor Oke Skena di Tangerang Oke Depok Oke Atau mungkin Di luar Pulau Jawa Oke oke Itu gimana Kan yang lu bahas kan Atau-tau jaksal ya Jaksal Tapi kalau di luar itu Mereka tuh Ada gak sih skenanya Ada gak sih kehidupannya Oke Ada gak sih Ada Ada Misalnya dari brand-brand juga Misalnya kayak Jatiwaringin Apa Jaktim gitu kan Dia gak oversize Tapi kayak bluts Ya kan Ada Wadzik Apa Gala macam Bener-bener kan Yang mana merah putih kan Merah putih Lagunya Bener Oh itu Bener Jadi Jaktim kalau pakai oversize Salah? Kalau Jaktim oversize Saran gue Pendapatan dulu Maksud gue Gak kenapa Urusannya apaan pendapatan? Apa? Urusannya apaan? Ya maksud gue Ya kan dia bisa beli Bisa beli Bisa beli Jadi Bukan salah Bener Karena lebih mahal oversize Harganya? Gak juga Gak balik lagi Lokal Lokal murah-murah kok Depok-depok Depok Untuk Skenanya Iya Skenanya ngapain sih Itu yang pertama Itu mereka itu Untuk playlistnya aja ya Playlist kan Kalau kita Dia Jansen The Adams Kalau dia Lagu Wali Kotanya Gitu-gitu Kayak Kayak Beda-beda Inilah Top-top playlistnya gitu Selain playlist Apa? Selain playlist Misalnya dia gak dengerin musik Misalnya gak dengerin musik Misalnya yang lainnya dia hobinya Masa dia gak punya hobi Hobinya Hobinya Ya biasa lah Orang Rata-rata itu hobinya Ini Nginep di mares Iya kan Maksudnya Staycation aja Staycation aja Staycation deh Berdua aja gitu kan Sama temen cowok aja Oh iya Ini kan meeting kan Meeting Meeting Ada telepon ya Bilang lagi syuting kasih solusi Pokoknya emang rata-rata Pebisnis tuh Harus tau ya Yang namanya behaviornya Harus tau behaviornya Karena berbahaya Kalau dia berbisnis Tapi customer behaviornya Dia gak bisa pegang Benar Ya kenapa Rata-rata ada Covision pada yang Take away Kenapa McD juga bangun Drive-thru Betul Kan gitu-gitu kan Ada hitungan-hitungan ya Selama lu keliling Indonesia Mana skena Atau mungkin behavior yang paling ribet Atau paling harus diperhatiin banget nih Sehingga pengusaha juga tau gitu loh Karena kan jangan-jangan beda nih Bangun coffee shop di daerah Sumatera Utara Sama daerah Jakarta Selatan aja udah beda tuh Oke Iya kan Beda-beda-beda Kalau di Di Jaksel Coffee shopnya kan Nama-nama yang kayak Senjakala Suasana Nama-nama Sansekerta gitu kan Oke Kalau di Medan ya BUMN aja Apa tuh Badan usaha milik Nenggolan Jadi kan Parah banget Parah banget Ada emang ada Parah Emang ada Pak Bobby Emang ada Emang ada Emang ada BUMN Emang ada Gue banyak dimiripin Pak Bobby tuh Oh iya bener Oh iya bener Oh Pak Bobby Nasution Dan jujur Gue juga dulu Kenapa gue suka bahas coffee shop ini Gue dulu orang tua gue punya markop mas Oh Tau gak Bukan coffee shop Tapi Warung kopi tradisional Misalnya kayak Di Belitung gitu Yang apa Tarik-tarik gitu Yang pake carnation Gitu-gitu Coffee shop Nah gue punya markop gitu dulu Terus Cuman yang Yang anehnya Yang bestsellernya Tuak gitu Jadi kayak Oh iya sih Karena kan sekalian lapo dia Bener Bener Ekosistem juga beda tuh Ekosistem beda Kalau disini Jaksel kan Ibaratnya yang dateng anak ANC Iya Kalau disana ya Itulah Bapak-bapak no skill tau gak lu Apa tuh Yang ada orang main catur nih Dia cuman kayak Kiri Gitu-gitu Gak mesen padahal kayak Kuda-kuda-kuda gitu Bapak-bapak no skill Jadi dia gak punya skill Tapi Kerjaannya sibuk Sibuk kayak Main aja ke markop gitu Kayak Kuda Gitu-gitu Iya-iya Gitu-gitu Gitu-gitu Jadi berarti disana harus siapin Kayak semacam Bangku panjang Bener Setuju Bangku panjang Bangku panjang Sama ini Jangan vinil Gak kemakan Tapi Meja Oh meja Jangan Jangan vinil kayak gini Gak kemakan Teh botol sosro Tau kan lu Yang brand deal Ntar kita kasih sejuta lah Untuk setahun ya Iya-iya Iya kan Dulu 500 ribu Iya kan Iya bener Ada payungnya gak? Ada payungnya Kalau di luar tuh ada payungnya Ada payungnya Autor tuh Sama gelasnya Gelas-gelas Duralex coklat Ada tuh Ada tuh Kalau buat temen-temen Misalnya pengen konsultasi Sekena Bener-bener Konsultasi behavior bisnis Oke-oke Customer behavior Betul Mungkin bisa langsung ketemu lu Dimana bro? Searching aja di At sastra.silalahi Itu sebelah kiri Terakhir lu kasih tau temen-temen Disini ya berarti Iya disini Kenapa i-nya dua belakangnya? Karena yang i-nya satu Udah dipake orang Serius? Serius Pelak ketiplek Pelak ketiplek Tapi bukan konten operator? Bukan Orang biasa Dan jujur gue Anjir Ternyata ada namanya sama gitu Sastra Silalahi Udah Iya bisa begitu Bisa begitu Sastra juga lagi depan Bener Nah ini disini ya Langsung aja lu DM ya DM Yang foto profile-nya lagi duduk Vincent ya Lagi duduk Vincent Tapi memang Nih gue terus story ya Gue dulu pernah siaran Parteran sama Vincent Romis Di Hits FM Penyerang pagi Gue siaran sama dia Satu ruangan Satu program juga Oke-oke-oke Tentukan Tandem lah Tandem? Memang dari dulu duduknya begitu loh EOE Dan gue saksi loh Selain desta Mungkin gue saksi orang berikutnya Dia ngeliatin setiap rekaman Atau siap lagi live Siap lagi apa Duduk dia begitu NICE Terus megang mic itu Gue perhatiin banget Atau foto-foto mungkin masih ada Lu cek aja di foto-foto lama gue sama Vincent Oh iya Caranya agak kebawa tuh ya Betul Betul Emang kayak gitu dia Dan kenapa dinamakan duduk Vincent Kayak semuanya Karena Emang Vincent mewakili atau representatif Dari anak-anak sekian-anak tertentu Iya Enggak sih Lebih ke Kita suka aja outfitnya Sebenernya kan Onat juga gitu duduknya kan Tapi mungkin Maknanya beda kali Vincent kemana Onat kemana Kalau Vincent Lebih ke Sukanya ya Oversight-oversight gitu Kayak Keren aja gitu Kalau Onat Kan dia agak slim-slim gitu kan Iya Gitu Kalau Onat duduk begitu Onat duduk begitu Artinya Mak Gue ngeliat cuplikan dia Main tenis meja Sama Mulyadi Mulyadi Service kan Set Tak Nungguin dulu Takut kena Takut kena Set Tangan Kalau denger tuh ada Ayam-ayam Kalau denger Dari kamera itu Jauh ya Cuman jauh Ada ayam-ayam-ayam ya Jadi kesitu ya langsung aja Ya teman-teman TikTok TikTok sama juga Di Sastra.silelahi juga I-nya dua I-nya dua juga Biar sama ya Yoi Dan lu gede banget Ada TikTok ya Wah Lumayan Iya kan Ada berapa brand Sarang yang bareng sama lu Brand Banyak Ada Greenfields Ada Tokopedia Shopee Tokopedia baru Sama Bodypack Bodypack kan Tas Jadi Bodypack kerjasama-sama Tokopedia Jadi ada namanya Tokopedia fashion lokal Gitu Bodypack kan Lokal kan Aiger Kalau gak salah Under Aiger Oh Lu ambil berarti kan keren dong Bodypack Ambil Bukan kena uang ya kan Karena memang Skena banget kan Bodypack kan Bener Bener Uniqlo juga masuk Gitu-gitu Keren Ini di apartemen lo kan Apartemen gue Yang lo sering bikin konten ya Sering bikin konten Oke ada yang merutamain buat temen-temen semua disini Buat para pengusaha Tips and trik Terakhir mungkin Tips and triknya temen-temen Ini serius nih Mulailah Berkonten gitu Biasa ya Kayak yang lain-lain juga gitu Kayak gitu juga ya Oke Temen-temen Ini Ini yang penting Gak Konten juga gak apa-apa Asal Bapak lo pejabat Gitu kan Jadi Duitnya gak usah dari Cape-cape Taruh ringlek-ringlek gitu Cape lah Mending Bapak pejabat Udah langsung ini Langsung aja Langsung lah Tolong dong Bapak saya pejabat Pejabat Punya bisnis ini Langsung set Udah bangkert Udah gak kepikiran Kalau yang hustle culture kayak gini kan Aduh bangkert kepikiran Gitu Bener Tapi Kalau memang lahir Bapaknya bukan pejabat gimana Ya Konten Itu Itu dia Terima kasih mas Thank you Kita kasih solusi Bye 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 Terima kasih.